Intro Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti potensi bahaya dalam kunjungan wisatawan asing di kawasan wisata internasional. Menurut Hinca, fungsi Intelcam sangat dibutuhkan di destinasi wisata super prioritas yang telah detapkan pemerintah. Kawasan yang banyak datangi wisatawan asing perlu mendapat kewaspadaan lebih sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan. Pendapat itu mengacu pada beberapa aksi terorisme yang pernah terjadi di kawasan wisata luar negeri, sehingga perlu adanya peningkatan kewaspadaan terhadap masuknya orang asing dalam jumlah banyak. Saya ingin menekankan pada fungsi-fungsi yang tadi disebutkan, pada super prioritas kawasan-kawasan pariwisata yang lima itu. Yang membutuhkan antisipasi besar karena mendatangkan international event. Jadi nggak sekedar ini KTT atau G20 dan seterusnya, tapi juga international event yang datang ke Indonesia dan itu ada di tempat-tempat kawasan pariwisata. Karena kita pernah mendengar terorisme di Boston K2, Tanki yang meledak bomnya di situ, itu wisata juga. Terbuka dia. Saya berharap intelkam kita sangat kuat untuk mengantisipasi di sektor-sektor publik yang saya sebutkan tadi, sehingga dengan demikian saya harap bisa makin bagus. Ada lima kawasan wisata super prioritas yang kerap menyelenggarakan acara bertaraf internasional. Di antaranya, Labuan Bajo, Mandalika, Candi Borobudur, dan Danau Toba. Kawasan itu diharapkan mendapat kewaspadaan lebih dari intelkam Polri. Panji, TVR Parlemen, melaporkan. Panji, TVR Parlemen, melaporkan.